Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menilai kondisi ekonomi dan bisnis masih dibayangi berbagai ketidakpastian tahun depan. Kejolak itu seiring penurunan permintaan barang di pasar global, kejolak pasar keuangan, serta berbagai persoalan domestik. Menurut Apindo, pengurangan stimulus moneter dari Bank Sentral Amerika mengakibatkan resiko pergerakan modal keluar dari Indonesia sangat tinggi. Sementara permintaan global diperkirakan masih akan menyusut akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina, India, dan negara-negara berkembang lainnya, serta perlambatan pemulihan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat. Dari dalam negeri, biaya modal akan semakin melesat akibat kebijakan moneter ketat, mahalnya bahan baku impor akibat peleman rupiah, serta meningkatnya pajak penghasilan untuk importir dan PPNBM. Karena itu, Apindo memprediksi pertumbuhan hanya di kisaran 5 hingga 5,2 persen pada 2014. Sehingga kita menguatir, yang paling berbahaya yang kita lihat sekarang ini adalah segi ekonomi. Segi ekonomi ini yang paling penting kita merasakan betul. Bahwa kita menghadapi dalam waktu yang sekarang ini selalu menjadi masalah daripada pemerintah itu adalah masalah daripada kalau kita mau memperbaiki ekonomi kita, hanya ada dua masalah yang bisa kita lakukan. Satu adalah menarik investasi kembali ke Indonesia. Yang ini saya merasakan agak sulit dalam tahun politik ini. Yang kedua adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah daripada kepercayaan daripada orang untuk berinvestasi di Indonesia dan kepercayaan daripada investor juga terhadap kebijakan-kebijakan kita yang sampai sekarang ini tidak jelas menurut saya. Terutama masalah-masalah balance of payment kita. Terima kasih telah menonton!